Halo guys, Halo guys, balik lagi di channel Doyan Healing. Nah, tebak guys, Saikiaku ada di mana ini, Rek? Belakangnya bagus kok ini, Rek? Nah, kita kasih tau guys, Rek, ini tempat baru di NKKV, Rek. Jadi di belakang NKKV ini sudah ada hotelnya, Rek, Rek. Dan hotelnya itu feel-nya bagus kayak ini, Rek, di belakang ini, Rek. Power and pull estetik banget, Rek. Dan di sini itu nggak cuma hotel aja, ada villa juga, Rek. Namanya NKKV di belakang NKKV. Kita review juga ya nanti guys. Oke, dan di sini itu pemandangannya bagus banget. Itu di situ ada masjid, di situ guys. Nah, itu ya, di situ ada masjid. Masjidnya estetik banget ya. Dan di sini juga ada kastil. Nah, kastilnya ini untuk meeting dan buat acara-acara khusus Rek. Ya, kayak acara ulang tahun pernikahan bisa menggunakan NKKV ini guys. Yuk, kita review berkeliling semua yang ada di NKKV sini guys yo. Oke, langsung. Nah, oke guys. Guys, ini aku lagi ada di depan NKKV, Rek, yuk. Wah, ini yuk. Jadi NKKV itu, kafe-nya dikelilingi sawah-sawah seperti ini guys. Wah, ini yuk. Wah. Yuk, guys yuk. NKKV, Rek. Jadi, kafe-nya itu berada di tengah-tengah sawah. Yuk, kita review berkeliling ya. Nah, di sini itu juga ada banyak pilihan tempat duduk yang outdoor guys yo. Nah, ini yuk. Kita coba lihat di sini dulu. Nah, ini ya tempat kafe-nya banyak yang outdoor guys. Nah, ini yang outdoor ya. Ternyata. Ini ya. Ini outdoor guys. Mau kasih-nya ya. Wah, keren. Ini sambil nyencah di sini juga bisa guys. Nah, ini ya. Ini sambil nyencah di sini bisa. Jadi, kalian bisa milih tempat duduk outdoor atau tempat duduk indoor yang seperti di sana yo. Nah, keren funyo. Nah, yuk kita review berkeliling guys ya. Nah, guys. Ini ya. Apa namanya? Lokasi di outdoor ya yo. Nah, yuk kita berkeliling-berkeliling di NKKV-nya guys. Nah, itu di situ. Ada ini ya. Tempat duduk indoor ya di situ ya. Semi indoor guys. Nah, ini di sini juga ada tempat duduk buat live musik ya. Kalau malam ada live musiknya guys. Nah, yuk kita review masuk ke ruangan dalam sini. Nah, ini ya. Kita review di dalam kafe-nya. Di dalam kafe-nya itu seperti ini. Nah, ini tempat indoor-nya seperti ini. Nah, keren yo. Ini tempat indoor-nya guys yo. Nah, jadi bisa milih tempat duduk indoor atau outdoor. Ini tempat duduk indoor-nya. Nah, di sini tuh ada ini, rek yo. Ada tempat bermain anak-anak yo di sini yo. Ada kids zone atau playing ground buat anak-anak guys. Nah, ini ya kids zone. Nah, ini kids zone buat anak-anak. Jadi seperti ini ya. Keren banget, rek. Nah, di situ juga ada tempat makan juga. Indoor juga di situ. Ayo kita review lagi guys. Keliling ya. Nah. Ini di area bawah juga ada tempat duduk ya. Tempat duduk outdoor ya. Jadi di sini tuh memang dikasih banyak pilihan ya. Kalian mau duduk di bawah atau di atas guys. Nah, ini ya. Duduk-duduk di sini juga bisa guys. Ini yo. Wah. Ini di sini ada taman ikannya ya. Kolam ikannya. Nah, di situ tempat solar ya. Di sini tempat duduknya. Di toilet dan toilet. Dan memang masih ada tempat duduknya. Di sini juga bisa. Tempat duduk di sini atau di indoor sini juga bisa. Nah, ini ya area indoor sini juga bisa guys yo. Keren polo. Nah, di sini tuh ada juga yang tempat duduk yang di atas sana ya. Di lantai 2 yo. Ayo kita review ke atas guys. Naik ke lantai 2 yo. Oke. Nah, ini kita mau menuju ke lantai 2 guys yo. Kita lihat suasana di lantai 2 gimana. Nah, ternyata lantai 2-nya dibuat acara seperti ini guys yo. Ini lantai 2-nya yo. Keren polo. Ini dibuat ada acara yang memang di sini guys yo. Oke. Oke, disini kita berklinik lagi ya. Disini tuh ada persewaan becak mini seperti ini reyo. Di NKKB yo. Nah, ayo ini kita review ke bawah yo. Wah, jadi seperti ini ya. Kondisi di bawah. Disitu ada kayak semacam kaca-kaca gitu ya. Disitu ya. Disitu juga spot foto bagus ya. Di kaca-kaca situ ya. Keren polo. Nah, yuk kita review lagi ke bawah guys. Wah, ini ya. Wah, keren polo. Disini jadi pemandangannya kayak hutan-hutan seperti ini rey. Wah, bus polo. NKKB ini. Wah, ini di depanku ini ada waterparknya yo. Ini lewat sini dulu guys. Nah, ini juga bisa tempatin tempat duduk disini ya. Jadi pemandangannya langsung waterpark ini dibawah itu. Keren polo. Nah, disini juga ada persewaan ini ya. Flying Fox. Nah, jadi Flying Fox ini langsung mengarah ke sana guys. Wah, itu yo. Kelihatan yo, ijo, ijo itu. Keren polo ya. Bisa main Flying Fox juga disini. Nah, ini ya yang menuju ke arah waterpark. Ini waterpark ya. Nah, ini ya kalau mau main Flying Fox disini guys. Nah, ini waterparknya ada di bawah sini ya. Wah, keren polo. Ini ya keren polo ya. Waterparknya guys. Wah, keren banget. Nah, jadi kalian itu wajib ya. Main ke NKKB jadi disini terlengkap banget. Kita lanjut review. Berkeliling lagi. Untungnya masih di NKKB guys. Nah, disini juga jual durian. Durian atau durian. Durian yang lengkap ya. Ini stand untuk beli atau jual durian guys. Oke. Nah, di atas ini tuh ada jual ole-ole ya. Disini ya. Nah, ini ada toko ole-ole nya juga. Di atasnya. Keren polo. Nah, ini ada toko ole-ole ya. Nah, ini seperti ini guys. Keren. Jadi lengkap ya. Disini jualan makanan snack-snack oleh ole-ole kas malang. Keren ya. Jadi seperti inilah Rek NKKB. Kemandangannya bawah agus persawan gitu ya. Dan ini di paritnya atau di got kecilnya ini ada ikan-ikannya gitu ya. Keren pol ya ini ya. NKKB guys yuk. Nah, guys kalian itu wajib ya. Datang ke NKKB. Worth it banget. Disini fasilitasnya lengkap banget guys. Mungkin kalian mau nongkrong-nongkrong. Bingung cari tempat nongkrong yang pemandangannya sawah. Wajib kalian datang ke NKKB guys yuk. Keren pol. Nah, oke guys. Ini aku pesan beberapa menu di NKKB Malang. Nah, ini aku pesan rujak cingur. Disini guys. Ini harganya Rp25.000 rujak cingur. Nah, ini ya. Wah. Wah, wajib ya. Bungu ini so. Samui ini rek. Wajib. Wajib ya pelati ini rek. Dan ini juga aku pesan ayam goreng moyang rek. Harganya Rp25.000an juga. Nah, ini aku pesan Frenfresh dan S Legiti guys yuk. Wah, semua gerbo. Nah, jadi harganya itu kayak gini rek. Nah, ini ya. Menunya seperti ini. Kita dikasih menu seperti ini. Dan nanti kalau mau pesan di jetang-jetang aja guys. Dan ini makanannya rata-rata. Harganya Rp20.000an sampai Rp30.000an guys yuk. Ada juga yang Rp45.000an ini yuk. Jadi seperti ini harganya ya. Bisa kalian cek sendiri. Dan pilihan menu makanannya banyak banget rek. Wah, ini salem baru walak-walik guys. Walak-balik yuk. Wah, guys. Jadi kalian di sini tuh bisa pilih makanan apa aja yang kalian suka rek. Nah, oke ya. Mantap ya. Oke. Nah, oke guys. Ini aku sekarang lagi ada di NKKV rek ya. Jadi di belakang NKKV ini ada halaman seperti ini rek. Wah. Keren pol guys yuk. Jadi ada halaman seperti ini. Dan di sana itu ada resort yuk. Bukan resort sih hotel ya. Hotel baru dari NKKV rek. Namanya NK Hotel. Jadi nanti kita akan masuk ke situ buat nge-review guys yuk. NK Hotel ya. Nah, di sini juga ada tempat-tempat seperti ini ya. Ini nanti, nantinya bakal akan dibuat seperti pertunjukan atau konser ya di bawah sini rek. Bagian bawah sini ya. Jadi itu ada tempat-tempat duduknya gitu ya. Di situ ya. Nah, oke guys. Nah, di sebelah kiri ku ini ada masjid yuk. Masjid yuk. Masjid yuk, estetik yuk. Masjid yuk NKKV yuk. Nah, ini yuk. Keren di sini guys. Nah, ini yuk. Karana Moskwe. Keren guys yuk. Masjid yuk. Nah, terus di sini itu juga ada namanya NKKV guys. Di sini yuk. Ini NKKV ini untuk acara-acara misalkan acara gathering, acara meeting, acara ulang tahun itu bisa rek di NKKV sini yuk. Keren kondisi yuk. Ini yuk nama yuk. NKKV still. Jadi, di sini mau wirip banget yuk. NKKV still. Bisa buat foto-foto juga guys di situ yuk. Nah, yuk. NKKV still. Wah, bagus yuk. Foto-foto di Kastil ini bagus, rek. Nah, jadi di dalam itu kayak ada semacam kursi-kursi buat acara makan-makan atau apa gitu guys yuk. Keren pol. Nah. Yuk, ini kita mau nge-review NKKV hotelnya guys di situ yuk. Nah guys, ini aku di depan lobby NKKV hotel, rek yuk. Nah, ini lobby-nya seperti ini yuk. Aku estetik banget, rek lobby ini, rek. Nah, ini hotelnya sebelah sini. NKKV hotelnya guys. Jadi, di sini itu ada 7 hotel, rek. Nanti rencananya ke depan juga akan bangun lagi guys yuk. Ini sementara bangun 7 dulu. Dan nanti kita coba review masuk ke dalam guys yuk. Nah, ini yuk. Ini kita di depan NKKV still resort atau hotel guys. Nah, yuk kita langsung review masuk ke dalam. Wah, ini tema-temanya di sini tuh kayak kastil-kastil kerajaan gitu ya. Keren pol. Nah, ini ya. Wah, masuknya estetik ya girek. Wah, ini yuk. NKKV still resort atau hotel guys yuk. Wah, keren. Jadi, seperti ini ya. Suasana di NKKV still resort guys. Sebutnya resort yuk ternyata. Ya, bukan hotel. Sorry, sorry, rek. Nah, ini yuk. Jadi, seperti ini. Suasananya. Ya, ini di halaman depan atau belakang. Ini kayaknya di bagian belakang guys. Tapi ini masuknya nanti sebelah sini. Masuknya. Nah, guys ini aku lagi ada di belakang hotelnya ya. Jadi, hotelnya seperti ini, rek. Dua lantai, rek. Nah, di sini tuh ada tempat makan namanya Jandes, rek. Ini juga baru, rek. Jadi, tempat makan ala-ala sambelan gitu guys. Nah, ini sudah disiapkan tempat duduk, rek. Wah, keren pol, rek. Jadi, gak usah khawatir ya. Kalau kita mau makan-makan di sini, ini, ini lebih hotel, matanya langsung ke sebelahan, guys. Nah, ini yuk. Nah, ini yuk. Matanya sebelah sini, rek. Nah, oke guys. Ini aku lagi ada di NK Villa, rek, rek, yo. NK Villa ini lokasinya berdekatan dengan NK Cafe, rek. Jadi, ini memang satu manajemen, guys, yo. Dan di NK Villa ini menyediakan villa penginapan seperti ini, rek. Dan di dalamnya itu ada jacuzzi, rek, yo. Nah, yuk kita review gimana kondisi villa di dalamnya, guys. Oke, yuk kita review ya. Wah, jadi seperti ini ya kondisi di ruang tamu villanya, guys. Nah, ini ya. Jadi, ini memang baru full furnish. Sudah ada isi-isinya. Dan ini lantainya dua lantai, rek. Oh, iya. Sebagai informasi, ini harganya Rp 1.500.000, rek. Baik weekday, weekend, sama ya harganya, ya. Oke, yuk kita cek masuk ke dalam, yo. Nah, ini di sini ada kamar mandi. Nah, luas banget, rek, yo. Jadi, bersih banget ini toiletnya. Nah, ini ada shower-nya juga, guys. Oke, dan ini ruang tengah, ya. Ruang makan, rek, yo. Di sini, yo. Ini ruang makan-nya seperti ini, guys. Nah, ini juga ada bagian belakangnya. Ada dapur. Dan ini ya, ada dapur, wastafel. Dan ini juga ada halaman belakangnya, guys. Wah, keren, polio. Jadi, memang luas banget, rek, di sini, rek. Yuk, kita review semua yang ada di NK Villanya, rek. Di Villanya ini kita review semua sampai di lantai dua, guys. Oke. Nah, ini, guys. Ini ruang kamar, ya. Kamar tidur, ya. Di area bawah, ya. Wah, ini, ya. Jadi, pemandangan ini langsung keluar di sini, ya. Wah, keren, ya. Nah, ini jadi kondisi kamar di lantai satu. Wah, seperti ini, guys, yo. Wah, keren, ya. Ini kamarnya. Dan ini juga ada toiletnya juga, guys. Wah, keren, ya. Bersih banget, ya. Toiletnya, ya. Sudah disediakan sabun dan sambu, guys. Wah, ada sopuri juga. Jadi, ini memang disediakan banyak ini, ya. toilet dan kamar mandi, guys, ya. Biar nyaman, lah. Kalau tinggal di sini, ya. Wah, jadi keren, pol, ini, rek. Kondisinya, ya. Wah, ini, ya. Keren banget, guys. Nah, yuk kita lanjut review di lantai dua, rek, yo. Nah, ini, ya. Ini ada lanjutannya di lantai dua, rek. Oke. Nah, yuk ini kita lanjut review di lantai dua, guys, ya. Wah, jadi, seperti ini, rek. Wah, ini di pertengahan antara lantai satu dan lantai dua ini ada ruangan seperti ini juga, ya. Ini kayak ruang duduk gitu, ya. Duduk-duduk gitu, guys. Nah, ini, ya. Lantai duanya di sini. Wah, ini, yuk. Ini ruang buat keluarga, rek, yo, ini, yuk. Nah, oke, guys. Ini kondisi di lantai dua, rek, yo. Nah, di sini, itu ruang buat melihat TV, rek, atau ruang keluarga, ya, di sini. Jadi, sambil santai-santai di sini, bisa sambil lihat TV, guys, di sini. Dan ini luas banget, rek, yo. Ininya, ya, ruangannya, ya. Nah, oke. Jadi, memang fasilitas di NKV, lah, ini lengkap banget, rek. Jadi, kalian wajib nginep di sini, rek, yo, kalau berkunjung ke kota Malang. Oke. Nah, ini juga langsung pemandangan keluar, ya, ini, ya. Nah, ini, ya. Langsung pemandangan di lantai satu, guys. Wah, di taman di belakang yang kita review tadi, ya. Oke. Nah, ini, di sini ada dua kamar. Dua kamar tidur. Nah, ini, ya. Ini kamar tidurnya. Yang di lantai dua. Luas, rek, yo, ini, ya. Ini buat dua orang cukup, ini. Satu tempat tidur. Oke. Yang di sini juga ada. Wah, ini, ya. Wah. Seperti ini, guys, yo. Wah. Seperti ini, kamar tidurnya. Jadi, di sini juga ada toiletnya, guys, yo. Wah, tetap ada toiletnya, ya, di sini, ya. Wah. Jadi, wajib, rek. Tiap kamar ada toiletnya, ini. Juga ada water heaternya, guys. Jadi, kalian jangan khawatir, kalau mau, man, di air hangat, bisa. Aman, pokok, i, guys, yo. Oke. Nah. Oh, ini ternyata di atas ini ada jacuzzi-nya, rek. Yuk, kita lihat, ya. Jacuzzi-nya, guys. Nah, ini, ya. Oh. Oh, ini, yo. Wah, ini di sini ada jacuzzi-nya, guys, yo. Uh, di lantai paling atas ini, ya. Jadi, ini, kalau ada yang menghinap, baru diisi airnya, rek. Keren, pol. Jadi, kalian bisa santai-santai sambil menikmati pemandangan, ini, ya, di situ, ya. Wah, keren, guys. Worth it banget, ya, di sini, ya. Pokoknya, ya. Oke, guys. Sekian review Doyan Healing di NK Cafe Malang, guys, yo. Jadi, di sini tuh lengkap, rek, NK Cafe. Jadi, kalian wajib nyobain ke sini, rek, yo. Bisa juga buat kalian yang mau pengen nginep, bisa juga nginep di hotelnya, bisa juga nginep di villanya. Dan juga tentunya, bisa nongki-nongki tipis, yo, di kafenya, guys, yo. Oke, sekian review Doyan Healing di NK Cafe. Jangan lupa untuk subscribe, guys, yo. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like Doyan Healing kita. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk update terus jalan-jalan kita. Oke, see you, guys.